Intro Shalom, selamat pagi untuk kita semua Kembali kami menyapa untuk kita semua di dalam Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 31 Juli 2024 Tetapi sebelum kita akan membaca, mendengarkan bahkan berenungkam bersama akan firmanya Mari kita minta kekuatan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus Terima kasih untuk penyertaanmu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan memberikan kepada kami Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan Baik jasmani maupun rohani Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firmanmu Biarlah Engkau melayakan kami selaku umatmu Sucikan hati dan pikiran kami ya Bapak Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan saja Tuntunlah kami agar kami bisa memahami maksud firman Tuhan Yang akan kami baca dan renungkan bersama saat ini Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami Dengan berpedoman pada firman Tuhan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami telah berdoa Amin Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih Di dalam Yesus Kristus, Renungan Harian Toraya pada edisi Rabu 31 Juli 2024 Terambil dari kitab Injil Markus, pasal 6 ayat 35 sampai 44 Sekali lagi, Injil Markus, pasal 6 ayat 35 sampai 44 Dan lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan sebuah judul Yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang Yesus memberi makan 5.000 orang Saya bacakan untuk kita semua Pada waktu hari sudah mulai malam Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah malam Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini Tetapi jawabnya, kamu harus memberi makan mereka makan Kata mereka kepadanya Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka makan Tetapi ia berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok Ada yang 100, ada yang 50 orang Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu Ia menengada ke langit dan mengucapkan berkat Lalu memecah-macahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada semua mereka Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh Selain daripada sisa-sisa ikan Yang ikut makan roti itu ada 5 ribu orang lelaki-laki Amin firman Tuhan Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai 44 Dan tema yang akan kita renungkan bersama yaitu Beristirahat dan melanjutkan karya Tuhan Beristirahat dan melanjutkan karya Tuhan Bapak ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Siapa yang tidak butuh istirahat Secara medis Istirahat malam maksimal adalah 8 jam Karena tubuh kita membutuhkan waktu cukup untuk beristirahat Dan menenangkan semua organ Agar dapat berfungsi kembali dengan baik Termasuk kesehatan mental kita Namun Tidak jarang orang yang Waktu istirahatnya kurang Dan kalau kurang istirahatnya akan mengalami Kelelahan yang membawa pada lemahnya fisik kita Bapak ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Masa pelayanan Yesus dipenuhi berbagai pelayanan Kita tahu Yesus menyembuhkan orang sakit Mengajar Mengunjungi berbagai tempat Bahkan banyak hal lainnya Namun di tengah-tengah kesibukannya Ia tidak pernah melupakan satu hal Satu hal yang menarik Diri untuk ke tempat sunyi dan peristirahat Bapak ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Kita perhatikan di ayat 31 Di pembacaan kita di Injil Markus pasal 6 ini Disitu firman Tuhan berkata Lalu ia berkata kepada mereka Marilah ke tempat yang sunyi Supaya kita sendirian Dan beristirahatlah seketika Sebab memang begitu Banyaknya orang yang datang dan yang pergi Sehingga makan pun mereka tidak sempat Nah bapak ibu yang terkasih di ayat pembacaan kita ini Jelas demikian Secara keseluruhan Perikop ini memperlihatkan Bahwa selama beberapa waktu lamanya Yesus menarik diri dari banyak orang Untuk beristirahat Ia melakukannya Sebab ia mengetahui Bahwa pentingnya untuk menyadari setiap pelayanan yang dikerjakan Padahal pelayanan atau pekerjaan Yang kerap membuat kita lupa untuk beristirahat Bapak ibu yang terkasih Kelompok Ekstofart Mengatakan bahwa ia merasa beristirahat Ketika berjumpa dengan orang lain Apapun itu Pada dasarnya beristirahat bukan berarti bermalas-malasan Atau rebar-rebahan Tetapi memberi ruang dan waktu Tetapi memberi ruang dan waktu bagi diri untuk mengalami perjumpaan dengan Allah Sebab untuk Allah Tetapi tidak sibuk bersama Allah Ambillah waktu sejenak Untuk beristirahat Oleh karena itu Bapak ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih Marilah kita mengambil waktu sejenak Dan duduk bersama Allah Itu adalah hal yang sangat signifikan dalam kehidupan kita Tidak sedikit orang yang terbelenggu dengan pekerjaan atau pelayanannya Mekanisme kehidupan kita menjadi sangat kaku dan terkesan seperti mesin Tetapi Yesus mengajarkan kita kepada kita untuk rehat sejenak bersamanya Dan setelah itu kembali melanjutkan hidup kita di dunia ini Untuk menyebarkan injil Dan yang pasti berita keselamatan kepada semua orang Oleh karena itu Mari kita menjadi saksinya sebagai duta kerajaan Allah Amin Mari Bapak ibu yang terkasih Saudara-saudara yang terkasih kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan sebagian dari fadah firmanmu Biarlah firmanmu ini dapat tertanam baik di setiap hati kami Dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami Berkati terus kami Tuhan Supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firmanmu Begitu juga dengan hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu Bapak yang kami sembah di dalam kerajaan sorga Berkati kami selalu dalam setiap kegiatan kami Berikan kami kesehatan Agar selalu sedih setiap kehidupan kami untuk libur Lebih rindu dalam menyampaikan firman Dimanapun kami berada Berkati keluarga kami selalu Bimbinglah keluarga kami masing-masing Agar selalu hidup dalam semangat kasih Harmonis dan saling mengasihi satu sama lain Berkati kami ya Tuhan dalam menjalani pergumulan kehidupan kami masing-masing Tolong bimbing kami untuk selalu tetap percaya Bahwa engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Dalam setiap perkara kehidupan kami Bimbing kami dan pakai kami terus selalu ya Tuhan Supaya dapat menjadi terangmu Serta menjadi berkat untuk banyak orang Dan jaga hati kami selalu dari segala pengaruh Inilah doa kami ya Tuhan Sempurnakan doa kami hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Itulah Tuhan dan judul selamat kami yang hidup Amin Demikianlah renungan harian Toraya pada edisi Rabu 31 Juli 2024 Sampai bertemu pada renungan harian Toraya edisi selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Selamat pagi untuk kita semua Sampai jumpa